Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Latasha Kitchen Di video kali ini, saya mau buat ogura pandan yang rasanya super enak dan super duper lembut Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai habis ya Untuk bahan-bahannya adalah Bahan A nya 5 butir guning telur 1 butir telur 80 ml susu cair 40 ml minyak goreng atau minyak sayur 85 gram tepung terigu 1.4 sendok teh vanilla essence Dan 1 sendok teh pasta pandan Bahan B nya adalah 5 butir putih telur 95 gram gula pasir 1.4 sendok teh krim of tartar Bisa diganti dengan perasan jeruk lemon Atau jeruk nipis Ataupun cuka Dan 1.4 sendok teh garam Pertama-tama siapkan wadah Lalu masukkan 5 butir kuning telur Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Tercampur rata Berikutnya masukkan 40 ml minyak sayur Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Selanjutnya masukkan 80 ml susu cair Lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Selanjutnya kita masukkan 1.4 sendok teh vanilla essence Dan 1 sendok teh pasta pandan Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Selanjutnya kita masukkan tepung terigu Dengan diayak Di sini kita ayak untuk memastikan Supaya tidak ada bahan yang bergerindir Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Selanjutnya kita sisihkan Di tahap ini kita panasi oven dulu ya Kita panasi bersama air Karena kita akan memanggang dengan teknik awan mari Atau memanggang di atas air Kita panasi ovennya di suhu 170 Api atas bawah selama 20 menit Selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan 5 butir putih telur Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai berbuih kasar Nah ini sudah berbuih kasar seperti ini Selanjutnya kita masukkan 1,4 sendok teh krim of tartar Dan 1,4 sendok teh garam Lalu kita mixer tetap menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai berbuih halus Nah ini sudah berbuih halus Selanjutnya kita masukkan gula pasir secara bertahap Disini saya masukkan sebanyak 3 kali Tetap mixer dengan kecepatan paling rendah Nah ini gulanya sudah masuk semua Selanjutnya tetap kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai adonannya sofik Atau membentuk koma yang terbalik Nah ini sudah membentuk koma terbalik Sudah sofik Lalu ini kita sudahi Selanjutnya adonan putih telur dengan adonan kuning telur Atau adonan yang berwarna hijau akan kita campur Kita ambil adonan putih telur Sepertiga atau sebanyak 2 sendok Lalu kita aduk-aduk dengan perlahan sampai tercampur rata Pastikan mengaduknya dengan perlahan ya Nah ini sudah tercampur rata Selanjutnya kita ambil lagi sebanyak 2 sendok seperti ini Lalu kita aduk-aduk lagi secara perlahan sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita tuang adonan yang berwarna hijau Kedalam adonan putih telur Berikutnya kita aduk-aduk lagi Menggunakan teknik aduk balik Menggunakan spatula sampai tercampur rata Pastikan adonannya tercampur rata ya Karena kalau masih ada cairan yang mengendap di dasar adonan Nanti bolunya bisa jadi bantat Dan tetap kita aduk secara perlahan ya Nah ini sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita siapkan loyang Ini loyangnya sudah saya alasi pakai kertas roti Dan ukuran loyangnya 18 x 18 ya Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang Lalu hentak-hentakkan sampai beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar Selanjutnya kita masukkan ke dalam oven Lalu kita panggang di suhu 160 api atas bawah Selama 1 jam atau 60 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Nah ini sudah 60 menit pemanggangan Ini cake-nya sudah matang Wah cake-nya mengembang dengan sempurna ya Walaupun tanpa SP, tanpa baking soda dan baking powder Tapi cake-nya mengembang dengan sempurna Lalu kita keluarkan dari oven Kemudian kita keluarkan cake seperti ini dari loyang Kemudian kita lepas kertas rotinya Nah ini dia Kekura pandannya Matang dengan sempurna Dan mengembang dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita potong-potong ya Pastikan bolunya dingin dulu baru kita potong Nah cake-nya Pori-porinya Sangat rapat ya Dan pastinya Super duper lembut Dan rasanya juga sangat enak Ini wajib dicoba ya Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Terima kasih